Kasus kevarian Omikron di Indonesia bertambah menjadi 47 orang. Kasus terbaru merupakan transmisi lokal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan warga negara Indonesia dilarang ke luar negeri untuk sementara waktu. Wakil Presiden mengatakan pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk bersiap dengan ditemukannya transmisi lokal Omikron. Pahapres juga mengatakan penerapan protokol kesehatan akan diperketat, booster vaksinasi akan dipercepat. Meski demikian, Ma'ruf mengatakan tidak ada kenaikan level PPKM. Namun tetap dilakukan pemeriksaan dokumen warga terkait vaksinasi. Ya kita, karena Omikron ini cepat ya, cepat sekali penularannya. Karena itu dalam sidang kabinet terakhir, kita melakukan upaya-upaya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama memang yang datang dari luar negeri. Ini kita betul-betul berketat. Bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Kemudian penyiapan-penyiapan di dalam negerinya, dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini.